Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami di LISVK Channel. Dalam video kali ini kami akan kembali memberikan update dan informasi berkaitan tentang bansos dari pemerintah. Tepatnya tentang perkembangan untuk pencairan PKH tahap kedua. Selain itu, kami juga akan mencek langsung di ATM apakah saldo PKH tahap kedua sudah masuk ke kartu KKS atau belum. Pada siang ini, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 9 April tahun 2022. Berdasarkan instruksi langsung dari Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi Dodo untuk percepatan pencairan bantuan sosial. Dan juga teman-teman, ada agenda penting di tanggal 11 April tahun 2022 untuk teman-teman perlu ketahui, terkhusus bagi teman-teman yang merupakan KPM PKH. Apakah agenda penting tersebut? Teman-teman simak dan tonton video ini sampai habis, jangan di-skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Dan khusus bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, jangan lupa untuk di-subscribe juga, nyalakan lonceng notifikasinya. Agar teman-teman tidak ketinggalan update-an seputar informasi bantuan sosial, program kartu prakerja, dan informasi penting lainnya, janganlah selalu kami update untuk teman-teman. Nah, berkaitan tentang pencairan bantuan sosial, ini sudah disampaikan juga oleh Bapak Presiden kita kepada jajaran terkait untuk bisa segera mencairkan bantuan sosial. Di mana untuk pencairan bantuan sosial diharapkan semuanya beres sebelum lebaran, atau tepatnya satu minggu sebelum lebaran. Bagaimana penjabaran langsung dari Bapak Presiden kita, kita simak dulu ya teman-teman, terkait tentang instruksi langsung untuk pencairan bantuan sosial di bulan April tahun 2022 ini. Saya datang ke pasar Angsa Duo di Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam rangka memberikan BLT minyak goreng. Sebesar Rp. 300.000 yang kita harapkan ini bisa meringankan, subsidi masyarakat, utamanya para pedagang kaki liwa yang berjualan gorengan. Tadi sudah kita berikan, dan kita harapkan tidak hanya di sini saja, nanti di seluruh provinsi, di tanah air, BLT minyak goreng bisa segera disalurkan sebelum, saya sudah minta, sebelum lebaran harus bisa diselesaikan. Seminggu sebelum lebaran. Ya, saya rasa itu. Jadi, sangat jelas ya teman-teman, instruksi langsung dari Bapak Jokowi Dodo, terkait pencairan bantuan sosial itu harus segera terselesaikan sebelum lebaran. Dan juga hal yang wajib teman-teman KPM PKH ketahui, di mana di tanggal 11 April tahun 2022 ini ada agenda penting. Di mana pada tanggal 11 April tahun 2022 ini merupakan batas akhir dari penyerahan data untuk KPM PKH yang mana dana pencairan PKH tahap pertamanya masih belum ditarik. Artinya, teman-teman yang merupakan KPM PKH namun belum mengambil dana bantuan PKH teman-teman untuk tahap pertama, ini para pendamping wajib melakukan pengecekan. Kenapa dana PKH-nya pada tahap pertama tidak diambil? Apakah meninggal, KKS-nya belum diberikan oleh Bank Himbara, atau kondisi tempat tinggal yang sulit untuk menjangkau ke bank untuk melakukan pencairan? Dan ini wajib dilaporkan ke dinas terkait dan paling lambat tanggal 11 April tahun 2022. Dan hasil dari pengecekan ini nanti akan dilaporkan atau diteruskan ke atas atau tingkat nasional. Dan jika tidak diambil, akan langsung diblokir pusat. Jadi, teman-teman yang masih belum mengambil untuk dana PKH-nya tahap pertama, segera teman-teman ambil ya. Karena memang jika teman-teman tidak mengambil, ini juga sangat ditekankan bahwasannya teman-teman nanti bisa diblokir oleh pusat, teman-teman otomatis tidak akan mendapatkan lagi dana bantuan PKH teman-teman. Karena memang logikanya teman-teman, jika dana PKH-nya tidak diambil, kan bisa jadi untuk teman-teman yang sudah terdaftar sebagai KPM PKH sebelumnya, tidak lagi butuh untuk dana PKH-nya. Atau teman-teman sudah termasuk ke dalam keluarga sejahtera atau mampu. Nah, ini tentu juga sebagai wacana atau sebagai himbawan penting, agar teman-teman bisa segera mencairkannya. Dan data-data tersebut juga akan jadi patokan teman-teman untuk dapat menerima PKH tahap kedua atau tidak. Dan teman-teman terkait tentang pencairan PKH tahap kedua, seperti biasa kita akan langsung cek di ATM apakah pada siang ini sudah masuk dana untuk PKH tahap kedua melalui kartu KKS atau belum. Dan kita cek bersama-sama, teman-teman dapat saksikan juga untuk proses pengecekan berikut ini. Oke, jadi kita langsung cek di ATM. Seperti biasa kita akan cek di ATM BNI ya teman-teman. Di mana di sini kita langsung memasukkan kartu KKS, kemudian pilih Indonesia. Dan kemudian teman-teman kita masukkan nomor PIN. Dan selanjutnya, di sini kita akan mengecek apakah sudah ada saldo PKH masuk ke kartu KKS atau belum. Kita klik menu lainnya, kemudian informasi saldo. Oke, dan selanjutnya kita lihat rekening tabungan. Nah, ini dia teman-teman. Ternyata pada siang ini, tepat pada hari Sabtu, tanggal 9 April tahun 2022, saldo KKS masih 0. Yang berarti untuk pencairan PKH tahap kedua masih belum. Teman-teman nggak perlu khawatir, nanti akan kami terus berikan update-an untuk teman-teman terkait tentang pencairan PKH tahap kedua ini. Nah, jadi itu dia teman-teman terkait tentang informasi perkembangan pencairan PKH tahap kedua pada siang ini. Dan instruksi langsung dari Bapak Presiden kita serta agenda penting di tanggal 11 April tahun 2022. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like videonya, komen tentu dengan komentar yang positif, dan juga jangan lupa untuk di-share ke seluruh media sosial ataupun grup yang teman-teman punya agar banyak yang mengetahui dan terbantu dengan adanya informasi ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.